Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menunjukkan duplikan cara kerja drone tempur moskit kendaraan udara tak berawak atau bisa disebut drone nyamuk di zona operasi khusus Rusia. Drone moskit ini sudah dilengkapi dengan modul elektronik tambahan yang digunakan di area pertempuran untuk pengintaian, menekan saluran kontrol musuh, dan transmisi data. Dikutip dari media RTKOM, drone nyamuk ini mampu mempengaruhi pusat komunikasi di poskomando Angkatan Bersenjata Ukraina pada jarak yang cukup jauh dari garis depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!